Benteng Ujung Pandang Benteng Ujung Pandang Menyusuri pinggir pantai Karabaret dari kota Makassar, nampak sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9. Sebuah kawasan bersejarah di kota Makassar yang merupakan bagian dari cagar budaya, yaitu sebuah benteng dengan nama Fort Rotterdam. Akses utama menuju kawasan ini dapat melalui Jalan Ujung Pandang dengan akses lingkarnya Jalan Riburane dan Jalan W.R. Supratman. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Ringgau Daeng Bonto Kareng Lakium Tumaparisi Kalona. Benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Biasa juga orang Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan kata kerajaan Goa dan bentuknya menyerupai penyu. Karena letaknya dekat dengan laut, filosofis bentuk penyu ini mewakili pesan bahwa kerajaan Goa berjaya di darat maupun di laut. Sebagai fungsi pertahanan dari musuh, benteng ini memiliki tebal dinding 2 meter dan tinggi dinding 5 meter. Terdapat sebuah bangunan di tengah-tengah area benteng sebagai ruang pertemuan. Dari cerita sejarah, Goa Talo terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Kawasan ini dilengkapi dengan beberapa sarana publik seperti terdapatnya Museum Laga Ligo yang didalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar atau Goa Talo serta koleksi bersejarah pernah-pernik asal Tanah Torwaja. Benteng ini kini tidak hanya berfungsi sebagai museum saja, namun juga berfungsi sebagai kantor pusat kebudayaan Makassar. Untuk masalah keamanan, penghujung dijamin dengan adanya posko keamanan. Terdapat sarana penunjang objek wisata pada benteng ini seperti adanya taman sebagai ruang terbuka dan beberapa kedai tempat menjual makanan dan minuman di sekitar area benteng. Kompleks dalam benteng juga difungsikan sebagai suaka peninggalan sejarah dan purbakala serta taman budaya yang sering menggelar acara-acara kesenian, pagelaran tari, pertemuan komunitas hobi dalam skala lokal, regional, bahkan internasional. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!